Intro Tema yang hari ini akan kita bahas yaitu Mengenal Manusia Purba Indonesia Oke kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah Indonesia Kelas 10 Oke langsung next ya Nah sebelum kita masuk kepada inti dari pembelajaran ini Kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran pada hari ini Nah tujuan yang pertama Peserta didik mampu menganalisis sangiran sebagai pusat perkembangan manusia purba Nah nanti kita akan bahas tentang sangiran Suatu tempat yang dinamakan sebagai situs sangiran Oke lalu yang kedua peserta didik mampu menganalisis penemuan fosil di sangiran dan trinil Lalu yang ketiga peserta didik mampu menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia praaksara Nah ketiga tujuan dari pembelajaran ini akan kita bahas tuntas nanti di pemoparan materi intinya Oke Sampai sini paham ya tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Next Nah yang pertama kita akan bahas tentang sangiran Apa sih ini bu sangiran gitu ya kan Nah bahkan sekarang itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan museum purba kala sangiran Nah oke kita akan bahas Nah perjalanan kisah perkembangan manusia di kepulauan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Seragen dan Kabupaten Karanganyar Nah jadi memang ada hubungannya nanti tentang pertumbangan manusia Baik itu manusia purba dan seterusnya di kepulauan Indonesia Nah lahan itu dikenal dengan nama situs sangiran Nah kenapa bu dikatakan sangiran ini sebagai sebuah situs Biasanya tempat-tempat tertentu itu dikatakan sebuah situs Karena memang ditemukannya fosil-fosil ataupun artefak-artefak dari suatu peradaban seperti itu Nah lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia Wah manusia dunia loh bukan hanya di Indonesia Yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150 ribu tahun yang lalu Masih tentang sangiran Nah jadi sangiran adalah situs arkeologi yang berada di Pulau Jawa Menurut pemaparan dari UNESCO pada tahun 1995 Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia Salah satu situs yang paling penting di dunia ternyata ada di Indonesia Yaitu di mana? Di sangiran tadi Nah ternyata situs ini berperan penting dalam mempelajari fosil manusia Nah situs sangiran ini bahkan disejajarkan dengan situs-situs yang ada di luar negeri Seperti yang pertama itu situs Zoukoudian Nah situs Zoukoudian ini ada di Cina Kemudian Willandra Laches Nah ini ada di Australia dan juga Olduvai George itu ada di Tanzania Kemudian ada situs Tegfontaine Ini adalah situs yang berada di Afrika Selatan Dan lebih baik dalam penemuan daripada yang lain Seperti itu Jadi memang ada beberapa situs-situs di dunia Yang terdiri dari beberapa negara-negara Yang itu merupakan rujukan terpenting dalam penelitian Ataupun dalam penemuan-penemuan manusia purga Dan salah satunya di Indonesia Yaitu di sangiran ini Nah perjalanan tentang sangiran ini Perjalanan panjang tentang sangiran ini Pada tahun 1883 Situs sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Scremuling Nah ketika aktif melakukan eksplorasi pada akhir abad ke-19 Bahkan Dubois Atau Eugen Dubois Pernah melakukan penelitian di sini Namun tidak terlalu intensif Karena kemudian ia memutuskan beraktifitas di kawasan Trinil Trinil yang ada di Ngauli Nah Scremuling dan juga Dubois ini adalah para peneliti Mereka melakukan penelitian dan juga kajian-kajian di sangiran ini Tapi kemudian Dubois itu tidak terlalu intensif Nah pada tahun 1934 Ahli antropologi Gustav Heinrich Rapp von Knicksward Itu memulai penelitian di area tersebut Maksudnya di area tersebut itu di sangiran ini Setelah mencermati laporan-laporan berbagai penemuan balung buta Balung buta itu adalah tulang buta atau tulang resasa Oleh warga dan diperdagangkan Saat itu perdagangan fosil mulai ramai Akibat penemuan tengkorak dan tulang paha P.T. Cantropus erectus atau manusia Jawa Oleh Eugen Dubois di Trinil, Ngauli pada tahun 1891 Nah jadi memang pada saat pertama-pertama Kalinya dilakukan penelitian, dilakukan pencarian Ini fosil-fosil ini menjadi suatu barang yang diperdagangkan Seperti itu ya Oleh masyarakat bahkan Nah karena itu pada tahun 1977 Pemerintah Indonesia ditunjuk seluas 56 km Di sekitar sangiran sebagai daerah cagar budaya Nah kalau cagar budaya itu kan tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya Dan tidak sembarangan orang bisa mengeksploitasi Ataupun mengambil peninggalan-peninggalan sejarah di dalamnya Nah jadi untuk melindungi fosil-fosil itu maka pada tahun 1977 Dijadikanlah sekitar sangiran ini seluas 56 km persegi itu sebagai daerah dari cagar budaya Oke kita lanjut masih tentang sangiran Nah kemudian pada 1988 Sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana didirikan di sangiran Fungsinya yaitu untuk menyimpan temuan-temuan yang didapatkan di daerah sekitaran sangiran Dan juga untuk meneliti ya laboratorium lokal ini untuk meneliti Nah 1996 UNESCO mendaftarkan sangiran sebagai situs warisan dunia Didaftar warisan dunia sebagai sangiran early man fight Nah jadi memang sangiran ini bahkan bukan hanya situs yang terkenal di Indonesia saja Tapi sudah menjadi situs warisan dunia Karena memang ditemukannya fosil manusia yang hampir sama Itu dengan fosil manusia yang ditemukan di situs-situs yang di luar negeri tadi Yang sudah dijelaskan satu persatu ada di Afrika Selatan Kemudian ada di Cina dan lain sebagainya Lalu selanjutnya pada tahun 2011 Masih baru ya kan Masih sekitar 10 tahun yang lalu 9 sampai 10 tahun yang lalu Museum saat ini dan pusat pengunjung dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Desember Nah pada saat pembukaan tadi Pada saat pertama kita membahas tentang sangiran Di situ sudah terlihat ya Foto tentang museum sangiran Nah jadi museum itu dibuka oleh Menteri Pendidikan itu pada 15 Desember tahun 2011 Kemudian pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi museum Pada bulan Februari didampingi 11 Menteri Kabinet Sampai sekarang museum itu masih tetap berdiri Nah itulah pelaparan tentang situs sangiran Kita lanjut kepada yang kedua yaitu situs trinil Situs trinil yang berada di Ngawi Jawa Timur Nah ratusan tahun silam di tanah Jawa Ratusan tahun silam di tanah Jawa Tepatnya di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo Sebuah sejarah besar tentang manusia purba terkuat Di sungai Bengawan Solo Tidak asing ya Dari penggalian yang dilakukan Eugen Dubois Seorang dokter yang tadi kita bahas Dubois Seorang dokter berkebangsaan Belanda Ditemukan beberapa Menemukan beberapa pecahan batu Mulai dari gigi gerahang Tulang paha Tengkorak manusia purba Dan juga binatang Nah upaya Dubois tidak bisa dibilang asal-asalan Dirinya waktu itu tertantang dengan teori human origin Yang dikemukakan Charles Robert Darwin Nah kita tidak asing dengan teori Darwin ya kan Teori Darwin yang mengemukakan manusia Itu berasal dari evolusi kerah Jadi memang ketika teori Darwin itu muncul Dan mulai diperbincangkan di dunia Itu pada tahun 1809 sampai 1882 Teori itu ya Nah mulai banyak para peneliti-peneliti Yang tertarik untuk melakukan kajian Nah apakah betul teori Darwin ini Yang mengatakan bahwasannya manusia Ini berasal dari evolusi kerah Salah satunya adalah Dubois ini Dia kemudian melakukan penelitian di daerah Trinil Nah berdasarkan teori human origin Dubois meninggalkan negeri kincir angin Menuju Indonesia pada tahun 1887 Selain itu ada dua alasan yang dijadikan acuannya Nah yang pertama kenapa dia rela datang ke Indonesia Untuk melakukan penelitian Yang pertama berdasarkan buku The Destin of Man Menceritakan bahwa nenek moyang manusia Seharusnya hidup di daerah tropis Nah Indonesia termasuk salah satu negara Yang memiliki iklim tropis Karena manusia purba sudah kehilangan bulu Selama perkembangannya Nah jadi karena berdasarkan buku ini Isi dari buku ini Maka dia semakin tertarik untuk datang ke Indonesia Dan untuk melakukan penelitian Lalu alasan yang kedua Di Hindia Belanja ataupun Indonesia Banyak gua-gua Jadi tak mustahil akan ditemui fosil-fosil Atau bekas kehidupan manusia purba Ya Indonesia kayak akan gua-gua ya kan Di setiap tempat itu rata-rata ada guanya Masih tentang Trinel Nah beberapa teori Beberapa teori dan alasan itulah Kemudian Dubois bertekad untuk membuktikan penelitiannya Dengan menggali di beberapa daerah Khususnya yang ada di Pulau Jawa Di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo Namun sebelumnya Dubois meneliti Di Payakumbu, Sumatera Barat Tahun 1887 Akhir dari abad ke-19 Nah pada tahun 1891 Dubois yang adalah seorang ahli anatomi Menemukan bekas manusia purba Pertama di luar Eropa Yaitu spesimen manusia Jawa Nah pada tahun 1893 Dubois menemukan fosil manusia purba Titik Antropus Erectus Serta fosil hewan Dan tumbuhan purba lainnya Nah berdasarkan beberapa penelitian Yang dilakukan oleh para ahli Dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba Yang pernah hidup di zaman praaksara Nah manusia-manusia jenis Jenis manusia purba apa saja nih bu Yang pertama ada jenis Megantropus Nah mungkin untuk kita yang tidak terlalu asing lah Dengan kata-kata Megantropus Nanti ada pitekan tropus Seperti itu Nah ini adalah jenis-jenis manusia purba Yang pertama tadi jenis Megantropus Kemudian jenis pitekan tropus Dan yang ketiga itu jenis homo Nanti homo ini ada homo serbien Gitu ya Oke kita akan bahas satu persatu Bagaimana nanti Megantropus ciri-cirinya Kemudian pitekan tropus seperti apa ciri-cirinya Begitu juga dengan jenis homo tadi Oke yang pertama itu jenis manusia Megantropus Nah dari hasil rekonstruksi yang telah dilakukan oleh para ahli Jenis manusia ini dinamakan dengan sebutan Megantropus paleojavanikus Nah apa nih bu artinya Megantropus paleojavanikus Itu artinya manusia raksasa dari Jawa Nah jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat Nah rahangnya kuat gitu ya kan Dan badannya tegap Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan Vegetarian berarti dia ya Nah masa hidupnya diperkirakan pada zaman Christocene awal Masih ingat kan di pertemuan selanjutnya Di pertemuan sebelumnya itu kita ada bahas tentang masa-masa terbentuknya bumi Ada masa Mesozoicum Kemudian ada masa Christocene awal Ada masa Christocene akhir Nah kalau lupa boleh dibuka kembali materi pembelajaran sebelumnya ya Tentang zaman Christocene awal Oke kita lanjut Masih tentang jenis manusia purba Nah yang kedua ada jenis Pitekantropus Ada jenis manusia Pitekantropus Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Lagi-lagi penelitian Dubois tadi Itu pada tahun 1890 di dekat Trinil Sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi Setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia Tetapi masih terlihat tanda-tanda kera Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pitekantropus erectus Yang artinya manusia kera yang berjalan tegak Jalannya sudah tegak tetapi masih ada tanda-tanda keranya Lalu yang ketiga jenis manusia homo Nah ini dia jenis manusia homo Jenis fosil jenis homo Pertama kali diteliti oleh von Retskoten di wajah Ciri-ciri jenis manusia homo ini Yaitu yang pertama mukanya lebar Lalu kemudian hidung dan mulutnya menonjol Yang ketiga dahi masih menonjol Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang Lalu yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu Hidup dan perkembangan jenis manusia ini Sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu Ilustrasinya itu bisa dilihat seperti yang pada gambar Nah ini ilustrasinya bisa dilihat seperti ini Nah dimana mukanya perlihat lebar Kemudian hidung dan mulutnya itu masih menonjol Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang Bentuk fisik berarti tubuhnya Lalu dahinya masih menonjol Ibaratnya inilah ilustrasinya Seperti itu Oke kita lanjut Nah ini dia Beberapa spesimen atau penggolongan manusia homo sapiens Dapat dikelompokkan sebagai berikut Jadi tadi kan jenis manusia purba ada tiga Yang pertama manusia megan jenis Megan tropus Lalu kemudian ada jenis Pitekan tropus Lalu ada jenis homo Kemudian jenis homo masih terbagi lagi menjadi dua Nah yang pertama itu ada manusia wajak Lalu yang kedua ini akan kita bahas Oke yang pertama dulu manusia wajak Nah manusia wajak atau homo wajakensis Merupakan satu-satunya temuan di Indonesia Yang untuk sementara dapat disejajarkan Perkembangannya dengan manusia modern awal Di akhir kalah Pleistocene Nah pada tahun 1889 Manusia-manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Rijskoten Di sebuah ceruf di lereng pegunungan Kar Di barat laut campur darat Dekat tulungagung Jawa Timur Nah jadi Rijskoten ini menemukan Fosil-fosil daripada manusia-manusia wajak ini tadi Yaitu di dekat tulungagung Jawa Timur Nah bisa dilihat ya Ini adalah Contoh fosil asli temuan Yang mereka Yang memang mereka temukan di Daerah tulungagung Jawa Timur itu Nah ini adalah manusia-manusia wajak Oke kita next Nah temuan wajak ini adalah Homo sapien Mukanya datar dan lebar Akar hidungnya lebar Dan bagian mulutnya menonjol sedikit Dahinya agak miring Dan di atas matanya ada butur kening nyata Tangkorak ini diperkirakan milik Seorang perempuan berumur 30 tahun Dan mempunyai volume otak 1630 sisi Nah Temuan wajak menunjukkan pada kita Bahwa sekitar 40 ribu tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens Yang rasnya sukar dicocokkan dengan Ras-ras pokok yang terdapat sekarang Sehingga manusia wajak dapat dianggap Sebagai satu ras tersendiri Nah selanjutnya ini manusia liang buang Nah ini pada gambar di slide ya Bisa dilihat ini Nah pada gambar ini ada Fosil pengkorak manusia Purba Florens Dengan fosil Gerham Florens Nah Apa hubungannya dengan manusia liang buang Manusia liang buang ditemukan oleh Peter Brown Dan Mike J Mike J Morewood Bersama-sama dengan tim Dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Pada bulan September 2003 lalu Nah Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru Yang kemudian Diberi nama Homo florensis Homo florensis Sesuai dengan tempat ditemukannya Fosil manusia liang buang Yaitu di Flores Nah ini bisa dilihat Tengkorak daripada manusia Homo florensis Homo floresiensis Floresiensis Nah oke Sampai sinilah materi kita Tentang manusia purba pada kali ini Materi di kelas 10 Sejarah Indonesia Oke Baik semoga Yang melihat Semoga Materi kali ini bermanfaat Dan Bisa dimengerti oleh Teman-teman semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih